Intro Berikutnya dalam rangka mengendalikan inflasi daerah Bupati HSS Haji Ahmad Fikri bersama Forkopimda dan TPID HSS turun langsung untuk melihat secara langsung keterjangkauan harga juga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di pasaran terutama terhadap ketersediaan dan harga beras di pasar kandangan dan pasar negara Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Forkopimda dan TPID HSS turun langsung ke pasar-pasar yang ada di wilayahnya untuk mengecek harga bahan pokok di pasar dan memastikan harga bahan pokok itu tetap stabil hingga bulan Rabiul awal nanti Bupati HSS Haji Ahmad Fikri menyatakan dari hasil peninjauan ketersediaan bahan dan harga masih stabil dan normal terkecuali untuk beras yang ada sedikit kenaikan ditegaskan Bupati apabila di pasaran harga beras melonjak atau mengalami kekosongan PMK masih mempunyai stok beras cadangan di bulog dan akan melaksanakan operasi pasar Kami memastikan itu saja dengan pokok, dibanding bapak dengan Pak Danrem, Pak Kajian Raja Jati, dengan Dekapol, dan Urus, dengan Sabat sampai hari ini, 9 pokok tersedia dan harga terkendal Kalau suatu saat memberas harga naik, kita keturunkan gas kita, kita punya beras cadangan di bulog, kita akan operasi pasar, tapi sepanjang harga beras pasti berkompetisi sehat ya, biar dengan pasien pedagang mengalami pasar ya, ini sebab kita perlu stok beras yang cukup di bulog, untuk perusahaan terjadi, kita akan berusaha sepanjang perusahaan dan perusahaan teruskan dengan beras kiriman mereka ya, mudah-mudahan inflasi kita tetap terkendali, karena waktu berat-werempuan di bulan saya di sana, Diharapkan kepada seluruh pihak agar dapat terus berkontribusi mengendalikan inflasi, yaitu diantaranya meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan bahan pokok di daerah untuk kebutuhan masyarakat. Terima kasih.